Musik Akademi Samali itu komunitas belajar bikin komik. Jadi itu sekumpulan orang yang punya antusias terhadap komik. Dan akhirnya bukan hanya ngumpul-ngumpul doang, tapi kita lebih jauh dari itu. Seperti kita mulai mengumpulkan buku, kita mulai bikin workshop, kita mulai bikin diskusi rutin, bikin festival. Dan lama-lama kita jadi kayak organisasi gitu loh. Tapi sebetulnya basicnya masih komunitas. Samali itu sebenarnya artinya nama jalan, jalan Haji Samali. Dulu kita berdirinya di jalan Haji Samali, di Kos-Kosan. Dan nama Akademi itu sebagai nama untuk aktivitas kita tempat belajar. Jadi itu sekolah yang tanpa dinding gitu. Kita belajar dimanapun. Jadi kita menamai diri, kami ini orang yang selalu belajar. Maka namanya Akademi. Awalnya ngumpul bukan hanya untuk komikus-komikus aja, tapi orang-orang yang tertarik pada dunia komik. Jadi penulis, kemudian peneliti, kemudian hanya mahasiswa yang butuh tempat magang tapi suka komik gitu ya. Jadi kita campuran sebenarnya. Kita bukan kelompok komikus, tapi kelompok peminat komik gitu loh. Atau komik entusias. Sebenarnya Akademi Samali dikelola dengan cara organisasi yang tidak kaku ya. Jadi cair gitu. Jadi kita hanya ngumpul, kemudian kalau ada event ya kita bikin proyek, kita bikin organisasi sendiri, terus kita kerjain gitu. Dan kami selama ini tidak pernah dapat funding. Jadi biaya itu dari iuran, dari sharing pekerjaan-pekerjaan yang profit gitu ya, dan dari sponsor. Dan sekarang kita ada-ada pengurus, pengurusnya lima orang. Tapi keanggotaan kita sangat cair dan itu dikoordinasi atau dikelola di grup Facebook namanya Akademi Samali. Akademi Samali kedepannya kita komitmennya satu, kita ingin fokus di pendataan dan pengembangan. Jadi pendataan itu karena sudah 10 tahun kita mengumpulkan data-data buku, kita mau inventarisir, kita mau catat. Jadi kalau ada penelitian, kalau ada apa-apa kita bisa bantu. Kemudian pengembangannya ya kita memberikan masukan-masukan kepada mereka yang membutuhkan. Misalnya pemerintah ingin punya program tentang komik, ya kita bisa bantu untuk pewacarannya. Kemudian institusi, kita juga kerjasama dengan kampus-kampus misalnya. Kemudian dengan beberapa penerbit gitu. Jadi apapun lah yang penting itu dalam rangka mengembangkan komik Indonesia, kita akan siap selalu membantu. Waktu kita bikin Akademi Samali tahun 2005, ya kita hanya ngumpul aja. Jadi kita dulu berpikir ini kelompok hanya kita-kita aja gitu. Dan sekarang ini kita sampai di tahun yang ke-10, itu mulai berpikir bahwa kita ini bagian dari masyarakat. Kita nggak bisa ngelepasin diri dari masyarakat. Maka apa yang kita dapat, kita harus share kembali ke masyarakat. Terima kasih. Terima kasih.